Halo, hai, yipi! Bisa kanva with Kanioni Hai semuanya, kembali lagi bersama Vioni dari Kanioni Pada video kali ini, aku mau ajak teman-teman untuk bikin cover book yang bisa kalian buat hanya menggunakan kanva free aja loh Teman-teman bisa lihat hasil desainnya Desainnya akan seperti ini teman-teman Temanya itu estetik Dan aku sangat seneng banget sama desain yang temanya seperti ini Dan tau gak sih, ini curcol sedikit ya Aku dapet ide desain ini jam 10 malam tiba-tiba kepikiran aja langsung buka laptop dan langsung ngedesain Sekarang aku mau kasih teman-teman tutorialnya ya Teman-teman udah lihat hasil desainnya? Yuk kita langsung masuk ke tutorialnya Seperti biasa, teman-teman bisa masuk dulu ke kanva.com, kemudian sign up atau login terlebih dahulu Setelah itu teman-teman bisa cari aja di bagian search book cover Sebenarnya kalian bisa cari dengan kata kuci wetpad book cover juga kalau teman-teman mau bikin desain ini untuk jadi cover wetpadnya kalian Disini aku akan pilih yang ini ukurannya itu 1410 x 2250 pixel Biasanya teman-teman akan diarahkan dulu masuk ke template kayak gini Dimana kalian bisa memilih template Cuma kita akan pilih aja yang create a blank book cover Setelah teman-teman masuk ke blank page seperti ini Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah masuk dulu ke bagian elemen Kemudian kita search grid Klik grafik Teman-teman pilih grid yang satu ini Kemudian kita ganti dulu warnanya dengan kode hex 8e 3 200 Setelah itu kalian klik dulu crop Kalian crop di area gridnya Supaya dia full kotak gitu ya teman-teman Jadi gak ada yang jadi persegi panjang di ujung-ujungnya Kira-kira seperti ini Kemudian teman-teman perbesar Tapi disini kita akan copy paste ke samping Jadi gak akan dari grid ini kita langsung perbesar seukuran dengan cover booknya kita ya Tapi kita buat menjadi 4 bagian Setelah teman-teman klik copy Biasanya kalian akan melihat nih di persambungannya itu akan ada jarak yang lebih besar gridnya Teman-teman bisa geser aja bagian elemen kalian supaya lebih menyatu seperti ini Kemudian teman-teman bisa select copy paste lakukan hal yang sama seperti tadi pastikan elemennya kalian ini menyatu kemudian kita copy paste lagi dan taruh di bagian bawah Oke deh sudah selesai Setelah itu teman-teman klik dulu semua elemennya kemudian klik group dan kalian turunkan transparansinya menjadi 30 kalau sudah teman-teman bisa masukkan dulu aja foto yang mau kalian pakai di dalam desainnya kalian tapi disini aku akan buat fanfiction book cover dimana judul dari fanfictionnya itu catatan bucin kanaya teman-teman bisa masukkan dulu aja fotonya kalau teman-teman belum punya kanva pro kalian bisa hapus dulu background background dari foto yang akan kalian gunakan menggunakan website tambahan yang bisa kalian cari lewat google tapi kalau teman-teman udah pakaikan fanpro kalian bisa klik aja edit image kemudian kalian klik background remover kita hapus dulu ketiga foto yang kita punya ya teman-teman next kalian klik lagi edit image kemudian kalian scroll ke bawah sampai kalian ketemu yang namanya duotone klik see all dan kalian scroll sampai kalian ketemu yang namanya sepia teman-teman bisa terapkan efek duotone ini ketiga foto yang kalian pakai oh iya buat teman-teman yang lagi menerapkan edit image perhatikan di bagian atasnya ya jangan sampai lagi saving pause terus kalian lanjutin mendesain nanti yang ada malahan desainnya kalian jadi gak kesimpen terus jadinya hilang semua desain yang udah kalian masukin kesini kalian perhatiin dulu nih kalau misalkan udah ada gambar awan terus ada gambar checklistnya itu artinya semua perubahan di dalam desainnya kalian sudah tersimpan oleh kanva kemudian kalian bisa atur kata letak dari fotonya disini aku akan masukkan VBTS dulu yang ini di depan yang ini di belakang kemudian yang ini di bagian kiri depan to front besar sedikit oke kira-kira seperti ini ya teman-teman kemudian teman-teman select dulu semua fotonya kalian perkecil dan kalian taruh di bagian tengah desainnya kalian setelah itu kita akan lanjutkan mendesain daerah focus point dari desainnya kita disini aku akan search element shape klik all kita masukkan shape bulat aku ganti dulu warnanya dengan warna D8 9216 teman-teman perbesar dulu shape bulatnya kemudian kalian taruh disini dan klik position backward jadi dia berada di belakang foto-foto VBTS nya ya next kita akan cari masih di bagian elemen kalian bisa search irregular shape klik grafik dan teman-teman bisa masukkan yang ini ya teman-teman untuk yang pertama kode hex nya itu B8 380A kemudian yang kedua aku ganti dengan 304422 perkecil kemudian taruh disini taruh disini ya teman-teman next kita akan cari elemen yang namanya abstract shape kita pakai yang ini kemudian kita ganti dulu warnanya dengan warna B 8 38 0 A perkecil taruh disini setelah itu teman-teman perhatikan magic recommendation nya disini akan ada muncul elemen yang satu ini teman-teman masukkan aja ke dalam desainnya kalian kita ubah dulu warnanya dengan warna coklat kemudian warna yang kuningnya menjadi warna kuning yang kita pakai di shape bulatnya kita perkecil kita taruh disini kita atur rotasinya kemudian position backward kalau misalkan teman-teman mau lihat elemen-elemen lainnya kalian juga bisa klik aja disini titik 3 kemudian klik view more by design graphic nanti kalian bisa deh cari elemen yang kalian inginkan disini banyak kok yang free ya teman-teman setelah itu teman-teman bisa cari magazine text paper cut dari bagian elemen dan disini ada beberapa potongan-potongan tulisan yang bisa kalian masukkan ke dalam desainnya kalian disini aku akan ambil yang ini dulu kemudian kita ubah warna hitamnya dengan warna coklat kita perkecil kita taruh disini klik position backward kita atur rotasinya kemudian aku akan pakai yang pertamanya sama kita ganti dulu warnanya dengan warna coklat warna abu-abunya dengan warna putih dan warna kremnya juga jadi warna putih perkecil taruh disini kemudian klik position backward lagi setelah itu teman-teman bisa klik lagi element kita cari lagi yang namanya shape kita masukkan shape kotak kali ini teman-teman nah disini warnanya itu aku akan pakai shape kotaknya warna ini aja ffccb6 kemudian kita atur kita letak rotasinya kemudian kita rotate sedikit next teman-teman bisa klik text kemudian klik at a heading kita tulisin dulu judul dari novel atau book covernya kita tulis catatan aku akan ganti dengan font serif karena font serif ini biasanya sering dikaitkan dengan puno vintage jadi cocok nih sama pilihan foto yang sepia kita akan cari droid serif nah yang ini ya teman-teman kemudian kalian bisa ganti dengan warna coklat disini aku akan kasih kemudian kita kasih efek dan teman-teman bisa klik shadow kita rotate sedikit kita perbesar kita kasih bold taruh di dalam kotaknya aku rasa aku mau kasih italic juga buat tulisannya copy paste kemudian tulis di bagian bawahnya bucin tapi disini kita perbesar tulisan bucinnya supaya rata nih sama tulisan yang ada di atas setelah itu teman-teman bisa klik lagi teks dan masukkan lagi at a heading tulis aja kayana kita ubah fontnya bukan pakai font droid lagi tapi kita akan pakai ledger script nah yang ini teman-teman jangan lupa kita ubah warna dari teksnya dengan warna yang ini B838 0 A kita perbesar jangan lupa kita kasih rotate lagi ke kiri dan kita taruh di bagian bawah kalau teman-teman bisa lihat disini jarak antar teksnya dan juga perpotongan bagian bawahnya itu terlalu dekat kalian bisa select dulu aja semua elemen yang ada di dalam desainnya kalian kalian perkecil dan kalian taruh desainnya kalian di tengah desain next aku akan kasih nama penulisnya siapa nih kita akan tulis aja dengan at a subheading disini kita akan tulis a fanfiction by kita pakai font droid serif lagi kita taruh di atas terbesar dulu kita ganti dengan warna coklat kemudian teman-teman bisa copy paste masukin nama kalian misalkan Narazi disini aku kasih bold dan juga italic kemudian warna teksnya jadi warna hijau dan kita perbesar tara sudah deh seperti ini untuk yang terakhir sebagai pemanisnya teman-teman bisa masuk lagi ke elemen kemudian kalian cari paper klik foto teman-teman pilih yang ini ya teman-teman yang gratis kalian bisa rotate 90 derajat kemudian kalian perbesar sampai seukuran desainnya kalian dan kalian atur transparansinya misalkan aku mau di 50 deh kemudian klik position to back dan wiii sudah deh selesai gimana teman-teman simple banget kan dan semuanya ini menggunakan elemen canva free jadi teman-teman bisa yuk langsung dicoba juga dan kalian kreasikan versi kalian sendiri aku udah kasih beberapa keyword-keywordnya kalian bisa ubah-ubah lagi sesuai dengan keinginannya kalian seperti apa kalau teman-teman sudah selesai mendesain nanti kalian save aja book covernya kalian ini dalam bentuk pdf print kalau kalian mau cetak atau kalian juga bisa save sebagai png kalau mau kalian pakai sebagai ebook cover atau wetpad cover oke deh teman-teman segitu aja tutorial dariku aku tunggu hasil desainnya kalian tag aku di instagram story dengan hashtag gocanfashion dan mention aku di at kanyoni c-a-n-i-o-n-y nya 2 thank you semuanya yang sudah menonton tutorial ini sampai akhir semoga bermanfaat dan sampai jumpa di tutorial selanjutnya bye-bye bye bye